Kalau saya sebutkan angka 23 triliun rupiah, apa yang ada di benak sahabat semua? Banyak yang muncul di benak pikiran sahabat semua. Tetapi, kalau di kepala saya dan di beberapa pengamat ekonomi, angka itu adalah angka penjualan hasil mem-PCR-kan rakyat Indonesia selama pandemi. Lebih dari 10 juta PCR tes dilakukan oleh perusahaan yang katanya untuk rakyat, milik pejabat berkuasa, namun membuat rakyat harus membayar jutaan rupiah untuk sebuah tes yang nilainya hanya 13 ribu rupiah. Sekarang, biaya yang diturunkan atas perintah pejabat tertinggi ke arah 400 ribuan. Kok bisa ya? Awalnya ketinggian, untung kegedean, lalu diturunin dikit agar terlihat seperti pahlawan. Bos, kalau pahlawan ya gratis lah. Rauh sah dibayar juga. Entah bagaimana cara berfikirnya rakyat sebuah negara demokrasi Pancasila atas segitu memuja pejabat berkuasa, sehingga walaupun mereka melanggar sumpah, mereka tidak dipermasalahkan secara hukum. Mungkin karena buzzer yang kuat mempropagandakan pembenaran atas tindakan mereka itu, sehingga rakyat jadi mandul atas pelanggaran sumpah jabatan tersebut. Kita ingatkan bahwa selama menjabat, seorang pejabat itu disumpah. Sumpah jabatan. Yang salah satu isinya, dilarang memperkaya diri sendiri dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya atau memperkaya orang lain. Hal ini sekarang dilakukan oleh orang di sekeliling penguasa yang baik, yang jujur, yang rendah hati pilihan rakyat tersebut, namun membiarkan banyak penyalahgunaan jabatan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini bukan kita lho yang mengatakan. Ini dikatakan dengan tegas, berkali-kali oleh Profesor Mahfud MD. Eh lupa, itu sebelum dia menjabat sih bicara begitu. Namun setelah beliau menjabat, ternyata setelah beliau menjabat, ternyata beliau banyak nonton sinetron, sehingga rekan sejawatnya yang banyak putar-putar peraturan kebijakan untuk keuntungan kroni-kroninya, beliau nggak sensitif lagi. Rekening cocok sih, mungkin membuat dia lupakan suara rakyat. Saya jadi teringat bagaimana Partai Komunis Tiongkok. Anggota partai itu 80 juta orang. Semua pegawai negerinya Tiongkok adalah anggota Partai Komunis. 80 juta orang ini adalah orang yang mengelola 1,4 miliar manusia Tiongkok. Ketatnya organisasi dengan 80 juta anggota tersebut, membuat solid 1,3 miliar manusia, manut, taat, dan takut. Atau bahasa gangster mafioso Al Capun pernah mengatakan, kepolisian yang tidak terorganisir akan kalah dengan gangster terorganisir. Walaupun kekuatan gangster hanya 5 persennya. Kata kuncinya sekali lagi, terorganisir. Jadi kalau cara kelolaannya terorganisir, walau hanya 20 ribu manusia di atas tampuk pimpinan bernegara, maka 270 juta manusia sebuah negara akan manut, takut, tak bisa apa-apa. Bener, hanya 20 ribuan orang di pucuk pimpinan saat ini di Indonesia yang memainkan 270 juta manusia Indonesia yang suar gonunut nerokokatut atau digiring ke sorga ya ikut, digiring ke neraka ya ke bawah. 20 ribuan manusia itu siapa saja. Puncuk pimpinan tertinggi pemerintahan dan para menteri dan para pejabat eselon satu departemen ke departemen lainnya plus BUMN, nggak ada 2 ribuan orang. Militer dan kepolisian, tidak lebih 100 orang yang berbintang 3 dan berbintang 4. Anggota DPR dan elitis parpol sampai DPRD, tidak sampai 10 ribuan orang. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, beserta jajaran tinggi PEMDA, nggak ada 3 ribuan orang di seluruh jabatan publik posisi elitnya, tidak sampai 3 ribuan orang. Sekali lagi, hanya 20 ribuan pejabat pengambil keputusan yang mempengaruhi 270 juta manusia Indonesia. Mau dibuat pinter rakyatnya, mentalnya mau jadi kuat, manusianya menjadi produktif, atau mau dibuat rakyat Indonesia ini menjadi malas, manut, takut, atau mau dibuat menjadi negara yang ditakuti dunia, dihormati, menjadi negara kaya, menjadi negara super power militernya, menjadi negara yang mendominasi laut, ya hanya 20 ribuan orang ini saja yang bekerja. Kalau 20 ribuan orang ini pragmatis, meniru pucuk-pucuk pimpinan jabatan yang pasual, yang memainkan kebijakan untuk kepentingan kantongnya dan kroninya, ya semuanya yang 20 ribuan ini ya mayoritas jadi pebisnis berdagang dan memanfaatkan jabatannya demi kroni dan dirinya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan seperti kasus PCR dan Pandora Papers yang didiamkan itu. Jadi, selamat kepada para pejabat yang 20 ribuan orang tersebut, teruslah membuat Indonesia gini-gini saja. GDP nggak naik, uang beredar dibatasi, supaya masyarakat jadi nggak pinter, menjadikan Indonesia negara yang takut sama Tiongkok, menjadi negara yang selalu berhutang, lanjutkan deh. Dan kepada masyarakat yang kagum dengan pejabatnya, teruslah rebahan, teruslah tidak baca buku dan tidak tahu berita dunia, teruslah menjadi pasar produk asing, teruslah mendukung hutang. Pokoknya dukung aja. Bismillah, Komisaris.